Welcome back guys ke Belajar modpack Bareng seludik Kita disini bakal main modpack FTB economy Ini gunanya buat ngebantu kita belajar Modpack-modpack yang ada di minecraft Kemarin kita udah belajar Tentang storage Dan automation Serta teknologi di modpack-modpack minecraft Walaupun cuma kayak Baru sedikit lah ya Cuman ngebantu kita buat belajar lah pokoknya Sekarang kita bakal masuk area Astral Sorcery lanjutin questnya Take items out of chest Jadi disuruh ngambil Ini item-item yang berguna Untuk Astral Sorcery Astral Sorcery ini quest yang ada hubungannya Tentang Sama Bintang-bintang dan langit-langit Yang gelap itu Jadi kita mesti naruh Crafting table disini Craft a resonating one Resonating one Jadi kalau misalnya gue search Terus kita bisa klik disini Akan ada tuh Jadi kita bisa move item Pop Jadi Craft a luminous crafting table Kita bikin lagi Luminous crafting table Nah kalau kalian lihat disini Kita butuh starlight kan Jadi kalau Oh Jadi Gue bingung kenapa langsung jadi soalnya Biasanya Astral Sorcery itu Kita mesti Dapet dulu namanya Floating crystal Nah floating crystalnya sendiri Kalau malam-malam Dia bakal Kita bisa nginarin Crafting table Yang deket Floating crystal Biar ngedapet namanya starlight Oke Kita bikin dulu Udah Place the luminous crafting table On the chiseled quartz block Disini Kita disuruh taruh Oke Terus Craft some illumination powder Oke With the reasoning To start the crafting process Oke Illumination powder Yang namanya Yap Kita disuruh bikin kayak gini Jadi ada Glowstone dust Empat biji Di tengahnya ada aku amarin Nah disini ada bar Ini bar illuminationnya Jadi Astral Sorcery ini Butuh Illumination Buat nge-crafting Beberapa Resepi yang Ada di Modnya itu Jadi misalnya Kalau gue klik kanan Dia bakal mulai Dan ada musiknya tuh Nah Udah udah jadi Oh Nggak selesai nih Gini dong Nggak selesai Ya Harusnya sih Lebih banyak lagi ya Cuman ya Dan ntar kita bisa Lanjutin lagi Jadi floating crystal itu Bakal bisa ditemuin Di shrine-shrine Yang ada kayak gini Dan Kita mesti ke bawah basementnya Untuk menemukan Floating crystalnya Ya Lanjut Kita masuk ke botania Kita disuruh Ngambil item Yang ada di chest Oke Kalau botania ini Sama juga Dia Mod Packnya Sebenernya Dia mod pack Teknologi Tapi Ngedapetin energy Dengan cara-cara Magic Dan nge-transfernya Juga Secara magic Craft the floors Into petals Setahu gue Cara yang bikinnya Disini Magical powers Are created In the petal apothecary Petal apothecary itu Setahu gue ini Ya betul Fill it with water Using water bucket Make and then Throw in the petals According to endo flame Crafting recipe Dan throw in as C to craft the flower Oke Jadi kita mesti Nge-bikin endo flame ya Tapi Mesti bikin Petal-petalnya dulu Setelah gue tinggal Di crafting aja Dia bakal Jadi Udah Oh Dikasih tau juga caranya Baiknya meh Oke Terus Cara nge-bikin endo flame Itu Kita butuh Sorry Kita butuh Dua yang coklat Ini di Jatuhin Terus Satu yang abu-abu Satu yang merah Ditambahin sheet Nah dia bakal langsung jadi endo flame Motornya bakal kepake Tapi kita bakal dapet langsung endo flame Nggak usah di klik apa-apa lagi Terus Kita mesti ntaruh endo flame nya disini Nah ini endo flame ini Dia bakal ngehasilin energy Dengan cara ngejatuhin coal Di deket-deket dia Jadi kalau misalnya gue drop Dia bakal langsung Makan coal nya Ya kan Dimakan sama dia Terus Kita Energy nya mesti ditaruh Di mana spreader namanya Snick right click Terus Mana pool Nah jadi Ntar loh Jadi gue jelasin dulu Jadi Semua Energy yang dihasilin Dengan si endo flame Makan coal ini Kalau dia deket-deket sama Mana spreader Dia otomatis Bekenal sama mana spreader nya Nah mana spreader nya sendiri Kalau misalnya kita sambungin sama Mana pool Jadi Energy nya kita sebut mana Di si botanya itu Dia bakal nge-transfer dari Mana spreader nya Ke mana pool Nah kalau gitu ini Gue taruh lagi Beberapa Si botanya itu butuh agak banyak Dia bakal otomatis Kok gak dimakan sama dia Halo Ya tuh dimakan sama dia Terus Cara kita ngebikin Mana steel ingot Katanya cuma di drop doang Nah kalau ini bisa Kalau mananya cukup Dia bakal ngasih tanda checklist Satu lagi Oke sip Terus kita juga mesti ngebikin Dua elementium ingot Ngedropping Dua Mana steel ingot Di elven portal Oh Ini ngelanjut lagi Kita ke elven portal Jadi tujuannya kita tuh Di botanya tuh Buat ngebikin portal ini Buat kita bisa trading Sama elven People Kalau gak salah namanya ya Di botanya tuh Jadi kalau misalnya kita Drop Nah dia bakal ngebalikin Elementium ingot Jadi ada dua cara Buat ngebikin item-itemnya Pertama dengan Pake mana pool Habis itu satu lagi Dengan trading Di portal Ini Oke Habis itu kita Quasnya apa lagi nih Kita udah Sersorsi Dan udah botanya Coba kita cek disini Ada questnya Skulls out Oh Jadi kita boleh main sekarang Jadi kita udah keluar dari Kita udah keluar dari area tutorialnya Kita spawnnya kurang Bagus sih Jadi kita cari Tempat Keluar dulu dia disini Ini apa nih Ada Tanda ini apa nih Oh ini Astral Sorcery Jadi gue tandain dulu Dari sini ada Astral Sorcery Jadi kalau main Mod Mod pack Minecraft Biasanya ada mapnya Kayak di atas kanan Ada minimap Gue bisa pencet J Buat ngeliat gue Dimana sekarang Abis itu bisa juga Gue pencet yang ini Waypoint Gue bisa bikin waypoint Jadi misalnya gue kasih nama Astral Sorcery Disini Jadi misalnya Kalau misalnya gue butuh Udah ngejalanin Astral Sorcery Gue tinggal kesini lagi Kalau gue liat di minimap Di atas kanan Ada sungai ini Gue ngebikin rumah gue Dekat sungai aja Kadang-kadang main mod Pack Minecraft itu Butuh air Jadi Kita nyari tempat dulu Yang sesuai Buat gue ngebikin Base gue Semuanya hutan Tapi biomnya ya Ya oke sih disini Eh disini oke sih Ya boleh lah Kalau gitu gue bikin Di daerah sini dulu Oke Kalau gitu Coba kita lihat questnya Sekali lagi Getting started 5% Now that you complete this goal Now you can stack Playing the path In earnest Oke Rewards Stone X Read to journey map tutorial Oh journey map tutorial Entade ya Oke Ya udahlah ya Udah gue kasih liat ke kalian juga Exit tutorial Oke Terus timber Get some mood Chop go chop Oh jadi kita Mesti ngambil Lock ya Jadi sekarang Questnya butuh lock Jadi kita suruh Hancurin Pohon Setau gue dia Bisa langsung Bisa langsung hancurin 1 pohon deh Coba gue baca lagi Questnya guys Timber Get some mood Go chop down the tree And the tree will do Nah sekarang Kita dapetin lagi Tinker construct Mine for oars Kita mesti dapetin Vanilla oars Thermal foundation oars Dapet torch Tinkering Terus Climate chunk Dan harvest crops Oke Jadi kita bikin base kita dulu aja Baru kita coba Jalanin itu quest-questnya ya Seperti biasa Kita bikin Banyak dulu Nah crafting table ya Biasanya kalau main mod pack minecraft Gue masukin sekali lagi Buat masukin namanya crafting station Crafting station ini Dia punya namanya Mod Tinker's construct Tapi Lekal gue skip dulu Jadi kita gak bakal ngejalanin dulu Intinya sekarang gue mau bikin base dulu kan Gue mau bikin base di gue ini aja Yang gak biar gampang Kita bikin Hobbit hole Jadi Gue butuh Batu dong ya Sekarang ya Sekarang kita kayak main minecraft biasa dulu aja Gue ngerapin dulu Di atas kita ada Ada sapi guys Eh sorry Nah ini crafting station ini juga bisa dipakai kayak crafting biasa Jadi kalau misalnya kita mau bikin Big X Di minecraft biasa kan kayak gini nih Ya Nah Kemudian pick X nya bakal gue pake buat Ambil batu Batu nya bakal gue pake buat Big X stone pick X Yep Hmm Oke Ya Coba gue rapiin dulu ya guys ya Ntar kita bakal kembali lagi setelah rumahnya agak rapih Oke Ini jadi Base nya Udah Bukan Rumah lagi sih Base lah ya Gue udah bakal bikin dua tempat Area dimana kita bisa kerja Masih agak berantakan Kalau dilihat Cuman yaudahlah ya Yang penting Fungsi sebelum estetik Ya Ini ntar bakal gue bikin Mine buat ke bawah Bakal gue lanjutin lagi nanti Cuman sekarang kita Ngebikin tempat kerja kita dulu aja Tadi disini Yep Semuanya juga ada terang Jadi gak bakal ada monster spawn Kayak gitu butuh Beberapa chest Jadi bakal gue bikin crate Crate disini harusnya sih gak mahal sih ya Boot casing Gue butuh lock sama stick Kita ambil dulu di depan sebentar Hai 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 Waduh gue belum ada sword lagi Baru aja Jangan meledak ya kamu ya Tolong ya Jangan meledak ya Hai 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 Mati gak lo Udah Jadi kita butuh beberapa wood lagi Soalnya locknya udah gue hancurin semua Ya disini banyak sih Oke Nah cara buat ngancurin semuanya itu Gue tinggal pencet Kalau di mod Minecraft kalian ada namanya Mod excavate Tinggal pencet aja tilde Ada yang Tombol di sebilang ke satu Jadi dia bakal ngancurin semua block yang sejenis Jadi kalau misalnya blocknya itu Yang gak lo good Tinggal gue pencet tilde Ditahan Dia bakal langsung hancurin pohonnya Sip Lumayan Oke Kita bakal bikin crate Di bawah Bikin agak banyak kali ya Sticknya Satu Bikin stick lagi gak banyak Bikin boot casing lagi Jadi kita bakal bikin dua crate kayaknya Butuh chest ya Sudah habis Blocknya Ah ada kok Oh gue ngerti Soalnya dia gak bisa Ngebedain Kita mesti bikin sendiri guys Oke Kita tinggal bikin crate nya Kita punya dua crate Satu bakal gue taruh atas Mengganti chest yang ini Dia nyambung gak sih chest sama Tinker table nya Nyambung kok Satu lagi bakal gue taruh bawah Buat gue mulai bekerja nanti Oke Yang pertama bakal gue taruh itu Jadi gue short Cara nge short di modpack minecraft itu Tinggal klik tengah aja Mau sekalian Kayak gini Kayu-kayu gue udah gak butuh Iron ore boleh gue smelt kali ya Terus guidebook gue udah gak terlalu butuh Sebenernya Opses nya ini dipakai buat Naruh barang-barang Organik kayaknya Naran ore Terus ini Outdoor Yaudah semuanya terus ini aja dulu Ntar baru kurapin lagi Lupa gue bikin satu lagi Ntar aja lah ya Jadi daripada kita ngelor ngindur Kelamaan Pokoknya ntar disini bakal gue bikin lagi Ini kurapin bisa kali ya Sebelum kita udah an Biar kotak gitu Biar kotak Kotak Kotakan Oke Boleh lah ya Di sementara kita Bakal tempat tidur disini Tempat kerja gue disini Ntar antar episode gue bakal mulai mining Biar kita punya banyak resource Dan kita bakal ngejalanin-jalanin questnya Soalnya sampe sekarang kita belum ada Maka mode pack minecraftnya kan Mungkin cuma ini doang buat cas ya Tapi yang lainnya Masih vanilla biasi juga bisa kok Oke Thank you buat semua yang udah nonton Jangan lupa di subscribe Di like Kalau kalian punya temen kalian yang Masih kesulitan buat main mode pack minecraft Jangan lupa di share video ini ke mereka ya guys Thank you buat semuanya Bye 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 bye